Halo semua Masra, kembali lagi di channel Youtube Yamaha Masra dan kali ini kita mau meng-unboxing sebuah motor completely built up dari Jepang alias CBU motor ini motor apa? motornya Y-Jet kita tengok di dalam motor ini spesial karena dia memakai special engine artinya motor ini bukan motor sembarangan karena diperuntukkan untuk kompetisi atau balap penasaran motornya? yuk kita lihat ke dalam nah seperti yang anda lihat inilah dia kotak motornya seperti yang anda lihat di sini coba dekat sini yuk kalau ini motor yang dikirim dari Jepang modelnya itu Y-Jet 125X jadi jelas kalau motor ini memang motor yang impor oke lama-lama lagi langsung kita buka aja ya oke kita buka aja oke oke nah ini sudah seperti lihat ya ada motornya dalam ini dan dia di apa namanya di lindungnya pakai besi-besi ya pakai besi-besi jadi ban ini nah ban depan ada di sini terus dia ada ban belakangnya dan ini ada fender depannya setang belum terpasang dalam dus ya masih ya oh setang di sini ya oke kalau gitu kita lihat di sini sungguh aman ya kalau misalnya dikirim dari Jepang ke Indonesia jadi memang perlindungan motor CBU ini saat dikirim itu harus dipikirkan lebih detail dan beginilah dia bentukannya ketika motor ini sudah di unboxing dari dusnya kalau gitu sekarang kita langsung aja buka dusnya eh buka besinya satu-satunya ya oke ini memakai baut apa nih kalau membukanya bang baut 12 ya oke kita langsung setiapkan baut 12 untuk membuka besi-besinya ini ayo nah ketika kita mengambil unboxing tadi kita cuma menemukan satu kardus ini aja ya iya bang nah sekarang ini kita masih lihat masih tertutup masih tertutup rapat ya dari sononya dan sekarang kita langsung buka dulu apa aja yang di dalam ini ya oke kita mau lihat yuk kita lihat yuk oke kita lihat apa aja yang tersedia di sini nah yang tersedia itu nggak terlalu banyak ya bang ya ini ada papan nomor kapan nomor yang untuk di bagian depan koper tangki nah ini ada koper tangki ini koper tangki yang mana ya sebelah kiri oh sebelah kiri ya iya berarti ada di sini nih iya oke baru ini itu ini ini bantalan setangnya oh iya iya ini bantalan setangnya untuk di sini nih ini kan ini dia dan checkernya di sini juga dia oke ini perlengkapan baut-bautnya dan ini perlengkapan baut-bautnya ya oke bersama buku manual dan sini ada ada buku manualnya nah jadi nggak terlalu banyak ya kalau misalnya di dalam di sini nggak terlalu banyak ya karena dia produk build up jadi nggak ada buku service nah karena ini kan spek kompetisi oh iya motor ini nggak dilengkapi dengan buku service atau apalagi segala macam bahkan surat-surat lainnya nggak ada motor ini garansi yang nggak ada garansi nggak ada karena memang ini peruntukannya untuk ini untuk balap ya iya untuk balap oke kalau gitu nah nggak sabar nih langsung aja kita rakit ya oke ayo kita rakit oke ini stangnya ya bang ya iya ini stangnya bang ini stangnya lumayan gede juga nih stangnya tebal juga basunya tapi ringan ya bang ringan bang ringan kuat ringan kuat ya iyalah motor-motor adventure motor-motor upward emang harus kayak gini ya iya bukan kaleng-kaleng sesuai hargalanya iya iya oke nah gini di acara oh kita mau mulai dari stang dulu bang ya iya atau dari mana nih stang dulu stang dulu kita mulai oke selamat menikmati 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 nah inilah dia motor Yamaha WJ125x ya oke nah sekarang kita mau lihat dulu bagian kaki-kaki depannya yuk kita agak turun dulu dikit nah seperti yang sudah dilihat disini kalau misalnya motor ini memakai suspensi upside down dari merek Kayaba dan disini ada pelindung shock breakernya juga dan untuk ukuran link karban depan dia memakai ukuran 21 inci dengan lebaran itu 80 per 100 ya dari merek download seperti biasa kalau motor kursus ini dia memakai sistem ban cangkul oke nah ayo kita pindah ke belakang nah untuk di belakang dia sama-sama juga memakai ban cangkul juga dari merek download tapi yang di depan ukuran 21 yang kalau di belakang ini dia memakai ukuran 18 dengan lebarnya itu 110 per 100 jadi ya cukup lebar ya namanya kalau ban belakang itu lebih lebar daripada ban depan oke nah seperti tadi saya bisa sebut kalau misalnya motor ini dilengkapi dengan YPFS atau Yamaha Power Valve System yang berfungsi yang ini bisa mengatur bagaimana berkendara kita baik di jalanan maupun dari gaya berkendaranya tanpa mengurangi tenaga maksimum dari motor ini dan YPFS itu mulai berlaku di putaran 8500 RPM nah kalau dia di bagian stang ya kita lihat di bagian stang cuma ada satu tombol saja yaitu engine stop jadi untuk mematikan motor ini memakai engine stop karena untuk menyalakannya dia tidak memakai starter tapi memakai kick starter kalau misalnya bahasa medannya itu dia engkol dan cuma ini tombolnya tidak ada tombol klaxon tidak ada tombol lampu karena memang motor ini diperuntukkan untuk balap atau kompetisi saja jadi yang membedakan disini ada bantalan tangnya saja oke dengan logo Yamaha disini oke nah untuk posisi ridingnya kita panggil rekan saya dulu ya ada Pak Bait sini Pak iya nah ini Pak Bait adalah dari IRA oke nah ketika ada lagi ini lepas standar bagaimana? baru cukup bincit Pak ya bincit ya untuk tinggi berapa? ini tinggi banget sih gak bawa meteran sih gak bawa meteran ya tapi ya perkiraannya Pak Bait ini tinggi 175 ya dan informasinya kalau misalnya shockbreaker ini masih bisa diatur ketinggiannya dan apa namanya? jarak mainnya begitu bahasanya oke lagi Pak lagi lagi udah begitulah dia suara dari YJ125X dan sekarang kita mau test track motor ini oke yuk selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton